Intro Dalam pekan perdana Liga Italia musim 2023-2024 Serigala Ibu Kota menjamu tim mediocre Salerni Tanah di Stadio Olimpico Roma mampu membuka keunggulan lebih dulu melalui lesatan kaki kiri Andrea Bellotti Namun Salerni Tanah bisa menyamakan skor berkat aksi pemain veteran berpaspor Italia Antonio Candreva Bahkan pemain berusia 36 tahun tersebut mampu membuat timnya berbalik unggul 1-2 Sebelum akhirnya Bellotti kembali mencatatkan namanya di papan skor dan menyelamatkan Serigala Ibu Kota dari kekalahan Pasca laga usai, Antonio Candreva pun diberi penghargaan Man of Damage di laga tersebut Lantas, Mari mengenal tentang sosok Antonio Candreva Gelandang veteran Italia berhati emas yang hampir tengelamkan AS Roma di laga perdana seri A Intro Antonio Candreva lahir pada 28 Februari 1987 di Roma Italia Meski lahir di Roma namun ia punya darah Albania yang mengalir dari kakeknya Candreva sendiri merupakan bagian dari etnis Albanians yang kebanyakan tinggal di Italia bagian selatan Kendati demikian Candreva sudah sepenuhnya menjadi warga negara Italia dan telah membela tim nasional Italia U18 hingga timnas senior Pada awalnya keinginan sang pemain untuk membela tim nasional Italia disebut sebagai mimpi Jangankan membela tim nas masuk skuad utama bagi klubnya saja begitu sulit Hal tersebut membuatnya kerap berpindah-pindah kesebelasan sebelum akhirnya berlabuh di tim yang mengubah nasibnya yakni Lazio Perjuangannya dalam memikat hati fans Lazio pun tidaklah mudah Pada awal tahun 2012 titik balik dalam karir Candreva pun datang Ia bergabung dengan Lazio sebagai pemain pinjaman dari Udinese Dirinya pun diharapkan mampu membantu Lazio mengarungi paruh kedua musim 2011-2012 di bawah besutan Edi Reha Alih-alih mendapat dukungan dari Laziale, Candreva malah dicaci habis-habisan oleh Ultras Lazio sejak kedatangannya pertama kali ke kota Roma Kedatangan Candreva sendiri memang patut dipertanyakan Laziale waktu itu Pasalnya kemampuan sang gelandang dinilai biasa-biasa saja Mengingat, ia adalah pemain yang malang melintang karena sering dipinjamkan Udinese Dan tak ada satupun tim yang bersedia mempermanenkan statusnya Namun bukan itu yang membuat Ultras Lazio menolaknya habis-habisan Komentar Candreva di World Soccer jelang derby della Capitale di tahun 2009 yang membuat Ultras Laziale tak suka Ketika itu Candreva yang masih menjadi pemain Livorno diminta pendapatnya Terkait derby paling panas di tanah Italia tersebut Waktu itu Candreva terang-terangan mendukung AS Roma untuk mengalahkan Lazio Ia juga menambahkan bahwa dirinya adalah seorang romanisti Dan pada masa remajanya poster Francesco Totti dan Daniele De Rossi selalu terpasang di kamarnya Alhasil bagi Laziale, Candreva adalah seorang penyusup yang bermain untuk tim kesayangan mereka Dan tibalah pada 7 April 2012, Lazio menjamu salah satu rival mereka yakni Napoli Keadaan berubah saat Candreva tiba-tiba melakukan tendangan keras mendatar yang tidak bisa diantisipasi oleh Morgan De Santis, keeper Napoli saat itu Hampir seluruh pemain Lazio di malam itu berlari ke arah kurva nord dan merayakan gol bersama Candreva Pertandingan pun berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Lazio Sejak saat itu Candreva terus berusaha meyakinkan Laziale dengan penampilan impresifnya Meski turun dari bangku cadangan sekalipun Tak berhenti di situ Dalam laga derby kontra AS Roma pada November 2012 Cuaca kota Roma yang dingin tak bisa menyembunyikan begitu panasnya derby malam itu Yang mana menghasilkan 9 kartu kuning dan 2 kartu merah Dalam laga tersebut nama Antonio Candreva pun menjelma jadi pahlawan kemenangan Lazio atas Roma dengan skor 3-2 Bagi Laziale kemenangan atas rigala ibu kota lebih penting daripada kemenangan atas tim manapun Sampai tibalah sanjungan ultras Lazio untuk Candreva tercurah ketika menumbangkan sang rival AS Roma di final Coppa Italia musim 2012-2013 Di bursa transfer musim panas 2016 Nerazzurri yang bertekad membangun squad untuk memenangkan liga Sedang mencari pemain yang berpengalaman, pekerja keras dan serba bisa untuk mencapai tujuannya Dan pada akhirnya Antonio Candreva pun memenuhi semua kriteria tersebut Candreva pun diboyong inter dari Lazio dengan biaya mencapai 23 juta euro Itu adalah nilai tertinggi yang pernah dirinya dapat selama menjadi seorang pesepak bola profesional Dampak awal kehadiran Candreva di inter mungkin tak begitu spektakuler Seperti halnya saat tendangan geledeknya untuk Lazio tercipta saat melawan Napoli Namun selama 4 musim membela Panji Nerazzurri Candreva selalu memberikan semua kemampuan terbaiknya untuk tim biru hitam Dirinya juga berhasil mencatatkan 151 penampilan dengan sumbangsi 18 goal plus 21 asis di semua ajang Namun semenjak inter mendatangkan Asraf Hakimi dan Matteo Darmian Posisi Candreva kian terpojok hingga akhirnya dilepas ke Sampdoria Dan semenjak musim 2022-2023 kemarin Gelandang berusia 36 tahun itu memutuskan untuk mengabdi bagi tim semenjana Yakni Salernitana Namun terlepas dari semua itu Antonio Candreva ternyata punya hati yang mulia Hal itu dibuktikannya saat membantu seorang gadis yang kurang mampu di Minerbe Italia Dirinya pun bersedia untuk mencukupi kebutuhan sang gadis kecil Sebagai informasi Cerita soal kemiskinan di Minerbe sendiri bukan hal baru untuk orang-orang di Italia Uluran tangan Antonio Candreva tersebut bisa menjadi langkah awal kepedulian terhadap sesama di Italia Bukan tak mungkin di masa depan kepedulian-kepedulian semacam ini akan terus dilakukan untuk memberantas kemiskinan di negeri pizza bahkan dunia Jika kalian setuju dengan video ini bisa share ke media sosialmu Agar teman-teman kalian juga tahu Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton!